Baiklah, yang pertama kita akan menggunakan ini Razor Tool, kita bisa klik atau shortcutnya menggunakan C pada keyboard. Nah setelah itu kita pilih bagian yang ingin di cut, contohnya seperti ini aku cut yang di tengah, bagian ini, lalu bagian ini juga. Setelah itu kita akan ganti toolsnya menggunakan Selection Tools, yang ini, shortcutnya V, lalu kita klik bagian yang ingin di delete, klik lalu klik kanan, kita pilih cut, atau kalian bisa pencet delete pada keyboard. Untuk menghapus space kosongnya, kita bisa klik kanan, lalu pilih ripple delete. Mungkin cara yang tadi agak terlalu lama dan bertele-tele, karena banyak sekali klik kanannya. Nah sekarang, cara yang lebih efisien adalah kita klik videonya yang ingin di delete, lalu shortcutnya shift plus delete. Nah sekarang, video sudah otomatis ter-delete, tanpa harus mendelete space kosongnya lagi. Oke, mantap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!